Sekarang Kak Ari ingin sampaikan ke teman-teman, tadi Kak Ari cerita bahwa Allah menciptakan kita beda-beda. Apapun profesi kita, mau kita orang yang introvert, extrovert, ada momen di mana kita perlu untuk meyakinkan ide kita. Contoh, pada saat interview dengan calon investor, kalau kita pengen bikin startup. Kalau kita pengen kerja, interview dengan HRD. Kalau kita di kampus nanti presentasi. Pasti semua dapat kesempatan. Artinya kita semua, mau nggak mau, mau sepenakut apapun akan tampil. Gitu loh. 20 kemarin, Alhamdulillah, Jadi gini sih, LKM itu penting banget, karena LKM itu terlihat dapat menambah pengetahuan mengenai kekomendianan rato masional. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Totalnya adalah 10 menit. Jadi selalu 10 menit doang. Semuanya harus tampil. Sama-sama ucapkan basmala. Satu, dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Kak Ari menjelaskan mengenai vokal. Sekarang visual. Visual adalah penampilan kita. Coba cek penampilannya. Mereka berbicara dengan talan. It means apa? Mereka waktu disurvey di TED Talks, berapa banyak gerakan atau movement against dunia, ternyata orang yang populer itu 465 movement. Artinya kalau dia bicara satu menit, ada 25 movement yang mendukung pesannya. Malam ini, Kak Ari pengen menyempurnakan presentasi kalian sebenarnya. Ada hal fundamental yang harus Kak Ari sampaikan. Teknik ini disebut dengan show one, tell one. Ini kita akan belajar delivery, yang terakhir nanti energy. Let's take a look at... Ini yang Kak Ari bilang tadi, Steve Jobs. Steve Jobs ini kalau presentasi, dia itu nggak tiba-tiba nunjukin semua data. Tapi dia menyampaikan data satu persatu, jadi sebuah cerita. Dan apakah kalian tampilnya harus tiga menit? Nggak juga. Tiga menit itu tantangan buat Kak Ari. Nanti waktu tampil, relax aja. Bisa lima menit. Gitu ya. Bisa enam menit, bisa tujuh menit. Yang penting orang enjoy. Jadi kelihatan orang yang menikmati dirinya sedang tampil tiga menit sama yang tertekan. Kelihatan. Energinya beda, vibes-nya. Ngomong selamat malamnya aja beda. Tadi Steve Jobs, morning! Michael B, I was everyone today. Beda energinya. Padahal Steve Jobs itu lagi sakit keras. Udah mohon ini nggak, udah kurus banget. Tapi pada saat tampil, all out. Akibatnya apa? Penjualan Apple tetap powerful. So, teman-teman, your energy matters. Bapak menggarisbawahi betul kalimatnya Coach Ari. Bahwa seseorang datang kepada kalian. Nah, itu yang dalam bahasa Bapak itu, Allah memberikan iznullah dan nasrullah. Nah, ini Masya Allah ini. Kalau Bapak sering bilang turki lima sentimeter lagi itu, Insya Allah jadi. Jadi kalian itu harus makin yakin gitu. Kira-kira berapa targetnya Coach Ari? Kalau Coach Ari melihat mereka malam ini. Kalau saya targetnya bukan prosentase sih, Pak. Target kita adalah kita keluarkan mampuan terbaik yang Allah berikan kepada kita. Saran ke Ari sih, kalian harus sudah berprogres semua. Sarannya gimana bergerak? Kalian harus mulai meyakinkan orang lain. Harus berusaha untuk convincing others. Mulai untuk bangun interaksi. Bangun sulatu rahmi. Bisa, jangan kalah. Umat muslim itu terbaik. Jangan juga. Coba aja, fail atau fall. Kalau jatuh, tinggal bangkit lagi. Coba lagi, coba lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!